Halo, selamat datang di Kongo Nyanyi TV Lihat sembilan kali ini, gue mau ngomongin performa Manchester United sampai sekarang ya Kita ngomongin Champions League dulu Di Champions League sebenarnya Menurut gue sih cukup oke kita punya performa Karena dari 9 poin yang kita bisa dapet Kita dapet 6 poin ya Sayang juga sih, walaupun sayang kita kalah Mau Istanbul ya, di kanan Istanbul, cuman ya menurut gue sih Kita masih ada chance bagus untuk lolos Kita lihat kasemen sementara Champions League, kita di peringkat 1 Dengan poin 6, Leipzig juga Peringkat 2 dengan poin 6 ya, jadi Menurut gue sih, kalau kita nih next-nya bener-bener Harus mutlak menang ya lawan Istanbul ya Jadi kalau kita dapet 9 poin, PR kita Di Champions League jauh lebih gampang lah Ya apalagi nih ya, Leipzig kan Mbak ketemu PSG lagi nih Feeling gue nih, kalau misalnya PSG gak ada Memar Mbappé lagi nih, itu menurut gue sih Leipzig bisa menang lagi Ya, chance-nya gede banget Nah, kalau Leipzig menang lagi Artinya kita dapet 9 poin Leipzig dapet 9 poin Ya itu, menurut gue sih Kita harusnya udah auto-auto lolos gitu loh ya Jadi, harusnya sih bener-bener auto lolos lah itu Jadi kita harus perhatiin tuh ya Next-nya kalau kita menang dengan Istanbul Bener-bener harus perhatiin Semoga Leipzig menang dengan PSG ya Tapi tetap aja menurut gue Chance kita untuk lolos itu Masih, udah apa? Masih bagus lah ya Di Champions League ini Nah, kalau performa nationalnya tadi Gimana di Premier League? Kita Menang lawan Newcastle ya 1-4 Seri lawan Chelsea Kalah lawan Arsenal Dan kita menang lawan Everton Sebenernya dari hasil-hasil ini Menurut gue sih gak terlalu jelek ya Cuman yang sangat disayangkan adalah Pas lawan Chelsea sama Arsenal Itu harusnya kita Di Old Trafford lagi Harusnya kita bisa minimal Dapet 3 poin gitu dari mereka gitu ya Entah menang lawan Chelsea Atau entah menang Arsenal gitu Minimal 3 poin Yang harusnya kita dapet Cuman yang sayangnya kita drop gitu 1 poin Dan drop point dari Arsenal gitu Kita kalah Ya, itu sayang banget Kenapa? Ya, bukannya Chelsea Menang lawan jelek Karena mereka juga lagi gak konsisten Kita lagi gak konsisten Cuman momentum kita Lebih bagus dari mereka ya Setelah kita menang PSG Sama ngebantai Leipzig 5-0 Itu bener momentum kita Lebih bagus Ya, sayang banget lah Ya Cuman di bulan Desember nanti ya Sekarang sampai Desember Gak ada Gak ada fixture yang berat ya Di Premier League ya Kecuali lawan Man City doang Di tanggal 12 Sama paling ya Ketemu Leicester City sama Wolf Yang lumayan Ini lah Lumayan menantang juga ya Cuman kalau untuk Apa Yang menarik ya Kalau gue bilang Ini tanggal 24 nih Kita ketemu Everton Tanggal 26 Kita ketemu Leicester Tanggal 28 Kita ketemu Wolf Ya, ini semoga Ada yang dimundur nih Ada yang diundurin nih Ya, karena gila banget nih Setiap 2 Setiap 2 hari main Itu menurut gue sih gila banget ya Oke, lawan Everton Itu pasti cadangan yang main Cuman ntar otasinya gimana nih Lawan Leicester sama Wolf Langsung 2 Ya, langsung berturut-turut gitu loh Ya, kalau ketemu tim Gurem Satunya lagi masih mending Bener gak? Ini ketemu yang lumayan gitu 2 hari berturut-turut Jadi, ini harus diperhatikan aja sih Gue penasaran juga Ntar Ole bakal gimana gitu Rotasi pemainnya disini ya Oke Cuman di bulan Desember ini Nesal November-Desember menurut gue Ini saatnya oleh untuk Apa ya ibaratnya ya Naik gigi lah ya Naik apa Bener-bener Udah harus lebih fokus Udah harus Konsisten lagi gitu loh Manchester United Jangan sampai kita Tersiok-siok lagi gitu Ya kan Naik turun-naik turun Karena Desember ini Harusnya sih Fixturnya cukup bersahabat ya Cukup bersahabat Terutama di Champions League juga Kita harusnya PR-nya udah gak terlalu susah gitu Sekarang-searang ini Walaupun masih ada Masih kemungkinan bisa gak lolos Masih ada gitu Cuman PR-nya di Champions League tuh udah gak terlalu susah menurut gue Jadi Bulan Desember ini bener-bener Halus oleh bener-bener Berani ngambil resiko juga Kita bakal banyak ketemu Ke tim yang Parkir bus Dan tau sendiri Yang kita ketemu tim parkir bus Ya kita ampuh-adul bener Kenapa ampuh-adul? Ya jelas lah Karena back kita gak kompeten Nah gak kompeten Maguire, Lindelof Kalau ngadepin counter attack tuh Dia gak kurang bagus lah ya Dia perlu Perlu backup dari Fred sama McTominay gitu Untuk ngadepin counter attack Dan kita gak bisa Seperti itu Ya oleh Kalau ketemu Tim-tim yang lebih jelek Wurum harusnya jangan pakai 2 holding midfield Ya kalau kita mau nyari 3 point Jangan pakai 2 holding midfield Ya cukup satu Satunya lagi Holding midfieldnya lebih menyerang Ya jadi Semoga dia oleh Bisa lebih ngambil Resiko ya Jangan mainin McTominay sama Fred Barengan lagi gitu Karena mereka berdua sama Mentalitasnya Bertahan Untuk bantu nyerang tuh Mereka tuh Gak gitu bagus lah Gak bagus lah Kalau gue bilang ya Jadi Harus Misalnya kita mainin Fred Ya mainin Pogba lah Satunya lagi Atau mainin si Van de Beek Ya di posisi box-to-box Untuk bantu nyerang Ya karena kalau kita lawan Tim Gurem Kita pakai 2 holding midfield Berarti artinya apa Kita ada 6 pemain bertahan Ya 4 back sama 2 holding midfield Buat apa gitu loh Ya tau sendiri Kalau lawan tim Tim parkir bus kan Kita perlu Perlu pemain untuk nyerang Ya kalau kita Ada 6 doang nih Cuma sisain Rashford Martial Bruno Sama Greenwood Berarti cuma 4 orang doang Untuk buat nyerang Gak ada pin 9 orang bertahan Itu kan gila gitu loh Gak mungkin Ya itu mah harus Hoki-hokian deh Bener gak Antara Mereka Apa Mereka lengah Ya kan Kecolongan Kita Bener-bener ini gitu loh Hoki gitu loh Untuk bisa dapat 1 goal Ya karena Kalau lawan tim Gurem pun Kita ingat loh Kita lawan tim Gurem tuh Selalu pentingin Goal pertama Itu goal pertama yang paling susah Tapi yang itu Kalau kita udah dapet Kita udah pasti menang Karena biasanya Tim-tim Gurem tuh Kalau Ketama yang parkir bus Kalau udah kebobolan Itu biasanya Fokus mereka tuh Langsung ambiar gitu loh Ya mental mereka Langsung jatuh Ya jadi kita bisa Menenang 2 goal 3 goal Kalau udah kayak begitu Cuma yang goal pertama Itu yang dicari yang susah Nah jadi kita perlu gitu Pemain untuk support nyerang Nah makanya ini Semoga ya Semoga sih Oleh lebih Ini lah Dan semoga Oleh lebih Bisa ambil Resiko Ya kan Satu ya kan Jangan Jangan yang mainin 2 goal in midfield Yang kedua adalah Oleh harus Udah mulai percaya Melapis kita Tim lapis kita Van de Beek Cavani Alex Teles Ya Kalau bilang Oh Cavani belum ready Belum ready Dimana belum ready gitu kan Cavani di uruganya Ngegol 2 kali Bener gak Dan kalau lu liat nih Gue sih sukanya Cavani Dia orangnya fokus banget Dia orangnya profesional banget Kalau dia lagi Apa warm up nih Misalnya menit 8 pun Orang warm up tuh Dia bener-bener Ini kayaknya fokus gitu loh Nggak main-main Cuma asal-asal stretching doang gitu loh Nah itu yang gue suka gitu Dan juga kalau Van de Beek Ya Menurut gue sih ya Terlepas ya Terlepas Orang lain ngomong apa ya Gue nonton terus Van de Beek Dari pertama gitu ya Pas dia mencet Tengahnya itu Gue nonton terus gitu loh Dan gue gak liat Performa dia jelek gitu loh ya Gue gak liat tuh Mungkin pas lawan ini ya Pas piala ke bawah pertama Mungkin dia kurang gitu Menonjol ya Cuman sisa-sisanya itu Bagus itu lumayannya Ya bahkan terakhir Istanbul yang dia mulai Dari awal pun Itu menurut gue sih Bagus Dia the best player kita gitu loh Yang dimana diganti Mepok Mepok sama Oleh Ya kedua Gue bilang sih Oleh udah harus Mulai mengintegrasikan Cadangan kita gitu loh Ya kan Ke tim Tim utama Jangan sampai Tunggu ada yang cedera Baru dimainin Ya Itu udah terlambat Kayak gitu Kalau udah cedera Misalnya raspot cedera Atau siapa cedera Baru dimainin Ya berarti Dia belum ada waktu Untuk menyesuaikan diri gitu loh Dengan pola main kita Dengan Dengan apa Dengan Pemain-pemain MU yang lain Ya jadi Yang kedua Harus banget Oleh Mulai Mempercayai Tim lapis kita Ya itu penting Ya jadi Paling itu doang Yang gue mau ngomongin ya Menurut gue sih Desember Kita bisa balik ke konsistensi lagi Ya Semoga oleh Lebih percaya lah Sama kita punya Pelapis Ya kan Lebih mau ambil resiko Ya jangan mainin Fred sama Mekto Minimu Gitu loh Ya itu mereka Gak 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 bagus Untuk bantu nyerang Dimana kita Perlu banget Bantu penyerangan Itu loh ya Ngelawan tim-tim gurum Ya dan semoga Yang ketiga nih Tambahan lagi nih Bonus yang ketiga nih Semoga kita punya defender Itu lebih fokus Ya Jangan sampai kita Bisa nge-gole Nge-gole Tapi kita Sekali kena Apa Counter ya Sekali diserang balik Langsung kebobolan Sama aja bohong Gitu kan Makanya Bruno Sempet marah-marah Bener gak Yang bener aja Gitu kan Masa kebobolan Kebobolan Mereka satu shoot on goal Mereka langsung kebobolan Bener gak Ya jadi itu penting banget ya Tiga hal itu Ya tapi Lepas dari itu semua Menurut gue sih Desember ini Desember Bulan yang kita bakal Dapet konsistensi ya Hasil yang bagus Hasil yang Lebih konsisten lah Gak naik turun Kayak bulan sebelumnya ya Dan Dan semoga aja ya Semoga aja Pas Desember ini ya Desember akhir ini Kita punya posisi Kita punya posisi Di Premier League Lebih bagus Dan kita udah Lulus champion ya Oke Sekian video dari gue Kalau suka jangan lupa like Thank you for watching Sampai jumpa di video